Hai assalamualaikum teman-teman semuanya selamat datang di channel PJ kreator ya terima kasih telah berkunjung di channel ini dan pada pertemuan kali ini seperti biasa saya akan membuat tutorial bangunan dua lantai berbeda lantai satu dan lantai duanya namun tetap ya mengusungkan tema detail konstruksi bangunan dua lantai yaitu masing-masing bangunannya bagian bangunannya udah digrup dengan telah digrup Anda bisa mengetahui volume dari dinding volume dari kolom volume dari PIM dengan mudah dengan nyipik itu memudahkan anda dalam pembuatan rencana anggaran biaya dan kita mulai saja buku buat tutorialnya teman-teman semuanya ya dan saya akan menyetingnya membuat dari awal dari buku pembukaan aplikasi dan disini saya akan membuat layout ya dari rumah yang akan saya buat sini dan seperti biasa kita kita akan membuat layout dengan ukuran yang terdapat di layar pojok kanan paling bawah ya di situ ukuran yang yang terlihat teman-teman dan eh ada pun kelebihan-kelebihan yang anda dapat dalam tutorial ini eh tentunya seperti yang saya katakan tadi masing bagian-bagiannya udah digrup ya dan mendapatkan detail dan selain nambah-nambahkan detail apabila Anda export ke dua dimensi otocad untuk membuat lembar kerja dan menggunakan ekstrem maka menggunakan anda dalam mempercepat pembuatan lembar kerja dan kita simak video tutorialnya teman-teman sini saya akan membuat komponen kolom dan komponen dinding di sini ya kita buat garis miring agar kita bisa menemukan titik tengah dari persegi tersebut ingat ya my group dan my komponen oke kita ctrl C lalu ctrl V teman-teman ya kita tutup garis plane itu dengan komponen dindingnya dan kita tutup bagiannya dengan sudut-sudutnya dengan komponen kolom ingat ya dari kolom satu ke kolom lainnya itu berjarak 3 meter dan kita simak aja ya proses pembuatannya ya ingat ya tutupi plane yang tadi kita buat garisnya itu dengan komponen komponen kolom dan komponen dinding dan ini lebih cepat ya dari tool 1001 bit dan membeladakan kita untuk mengataui volume ya seperti saya katakan tadi oke bagiannya sudah tertutup semua ya kita delete kita delete ya agar tersisa hanya adalah komponen kolom dan komponen dinding aja oke kita mirror lalu kita edit komponen dinding sini kita angkat jarak ya ini disesuaikan aja ya jaraknya ya oke dindingnya ya paling paling 3 meter atau kalau karena ini lantai 24 meter ya dengan dengan beamnya dan dibawahnya kita buat dinding di sini bukan dinding mah fondasi ya fondasi batu kali oke select lalu kita kita geser 150 mm terus klik tiga kali my group lalu kita add samping disini batu kosong ya batu kosong saya kita geser 50 mm saya menggunakan satuan mm disini teman-teman ingat ini anda bisa terapkan yang di dunia pendidikan dan dunia arsitek agar mempresingkat waktu anda dalam membuat buah modeling secara detail dan oke kita select bawahnya lalu kita follow me oke seperti itu kita tutup lagi oke kita select area permukaan bawah lalu kita turunin agar membentuk fondasi telapak ya karena dua lantai ya mesti menggunakan tamponasi telapak kita buat gara tes ulang agar tertutup oke klik tiga kali micro ya oke kita export lalu kita buat disini teras ya atau garak bukan garasi ya ya teras lah intinya nah kita turunin ini elevasinya agar pas oke saya membuat cepat ya agar anda bisa mengambil kesempuruhan luah teknik ini cepat dan mudah yang tersisa hanya ada plan fondasi ya di sini ya lalu kita otor sel ya kita sambung itu fondasinya yang tadi terpisah-pisah nah kemudian fondasinya akan bersatu semua teman-teman karena udah udah di otor sel segini hati ya secara total satu tidak ada garis dan tiada ada yang bolong lalu kita panjangkan ya kolom yang yang kita pastikan akan kita buat lantai 2 nya ya ya ininya nah kolom bagian ini aja yang kita panjangkan teman-teman oke disini kita buat balkon oke oke buat ketebalannya 120 mm ya my group oke white metal ya kita my group lalu dia let ya kita tutup lagi oke ya jadi tutorial ini tidak ada sesuatu yang ditimpa ya misalnya kolom lantai dan kolom itu tidak ada saling menimpa semua serba persisi teman-teman oke sekarang kita akan membuat lantainya ya lantainya ya ya ingat ya my group dan my component white model oke lalu kita gelet ya kita buat garis ulang yang belum tertutup ya nah seperti itu teman-teman semuanya ya oke kita geser geser lagi sejarak yang senilai yang kita lalu kita hindahin tadi oke seperti itu ya dan kita setelah itu kita akan membuat lantai ya dak lantai 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 bawahnya teman-teman ya ini karena elevasinya beredar kita turun hingga bawah oke dak lantai satu udah dibuat nah kita lihat cek lagi nah elevasinya udah berubahkan teman-teman kita mendapatkan detail dan kita dapat mendapatkan volume dari dak tersebut ya sekarang saya akan kita mulai membuat tangga teman-teman oke tentunya teknik cepat dan mudah ya ala pwj kreator kita hide ya kita tekan 6 terus tanda kali ya nah sederhana kita buat bordes disini oke bordes oke seperti itu nah ini sebabnya tangganya berbentuk U teman-teman oke kita putar rotasi ya kita tekan kali terus terus masukin nilai jumlah nilai yang kita pingin ya ya kalau kita otor sel ya ya seperti itu dan ini tangga ini tidak tidak persisi ya ya udah sejajar dengan lantainya ya tinggal lantainya kita extrude agar pas ya jadi lantai sama tangganya udah pas ya tingginya dan jaraknya juga juga pas nah disini kita buat dak torsel sel nah ini cepat ya teman-teman dan ini ada versi lambatnya juga ya mohon di cek aja di channel pwj kreator ada yang versi lambat dan ada versi yang cepatnya oke nah ini kita buat roof ya roof nya juga kita buat roof nya kita buat dark juga ya oke nah kita turunin oke nah sudah kita buat rimbang 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 dari roof nya oke seperti itu oke kita buat elevasi dari roof nya kita buat dinding ya nah kita kita scale 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 dari rimbang 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 Ok jadi sekarang dipilih keren lagi kita ubah supaya DNA nya itu berbeda dengan lantai 1 tadi teman-teman oke nah kita skala oke seperti itu kita simak aja ya teman teman alur cerita dari tutorial ini tentunya hasilnya sangat menarik anda mendapatkan volume secara instan tanpa menghitung panjang kali lebar tingginya langsung ada entity info untuk mengataui volume sehingga ada memudahkan anda adalah membuat RAB dan ini juga tutorial ini saya sudah buat RAB nya ya yang secara instan apabila anda copy volume nya maka anggaran biayanya sudah muncul secara instan namun syarat untuk mendapatkan RAB itu menggunakan menggunakan mesti wajib membeli buku pemulaan eksprofesional dalam pembuatan detail konstruksi bangunan dua lantai oke anda mendapatkan buku dan penjelasannya dengan lengkap dan anda mendapatkan tutorialnya ya otomatis pasti bisa kan nah oke oke teman-teman semuanya oke kita akan membuat atap ya atap dark aja ini kita my group dan my component ya sehingga kita edit salah satunya yang lain juga ikut berubah oke oke dan kita kita buat atap disini untuk campernya garasi bukan garasi ya oh ya garasi garasi agar tidak terlalu panas area teras ya oke ya seperti itu teman-teman ya jangan lupa ya di-share ya video ini karena bermanfaat ya untuk kita semua ya kalau saran saya sih pribadi jelak eh tinggalkan teknik yang lama ya gunakan teknik yang mudah kalau ada yang mudah buat apa yang susah ya kita tentunya guru guru-guru Anda ya semenjak Anda lulusan SMK menganjurkan untuk membuat bangunan secara detail ya ya karena kenapa-kenapa secara detail karena memang realnya itu bentuknya itu bangunan itu detil teman-teman real-real dari kenyataannya dari bangunan itu ada fondasinya itu lah maka apresiasilah channel ini dan tutorialnya agak merampakan viewers yang yang pantas untuk channel ini oke kabarin buat teman-teman semua yang senang dengan tutorial ini oke oke disini saya follow me oke oke teman-teman semuanya simak baik-baik nah disini kita buat handrail ya dari balkonnya terasnya oke oke shift ya select tiga kali langsung shift oke hingga tersisa pagar dari atau handrail dari balkonnya oke simak aja teman-teman semuanya sambil saya terangkan sedikit 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 oke kita kita option disini kita buat ya lalu kita buat transparan lalu kita buat ya klik bagi terus klik empat ya oke seperti itu buat ketebalan ini juga buat ketebalan oke berarti ini ee pagar dari balkonnya itu terbuat dari kaca teman-teman agar lebih artistik oke saya temani teman-teman sambil mengisi ya tutorial ini ya jadi tutorial ini tidak hanya bunyi lagu aja teman-teman tapi ada pendamping yang menjelaskan tutorial ini ada kelebihan yang sesuguhkan untuk anda spesial untuk penggemar channel pwj kreator oke nah disini kita buat limbalk untuk atap dari di balkonnya ya kita main copy pasti aja teman-teman oke kita scale oke oke ya anda boleh komen di kolom komentar ya terkait video ini dan ada juga yang bertanya banyak emang bangunan itu harus detil teman-teman teman-teman Pak Pani Wijaya katanya emang harus bangunan itu harus detil yang memang musti detil ya kan nanti kalau ada yang bertanya kok nggak ada kolomnya kok nggak ada bingnya kok nggak ada fondasinya pasti ada yang bertanya seperti itu apabila saya tidak membuat secara detil ya sebaliknya juga detil tidak detil tetap ada jaya yang bertanya gitu loh saya buat detil ada juga yang bertanya saya tidak buat detil juga ada juga yang bertanya kenapa nggak ada fondasinya terus setelah kita buat detil emang harus sedetil sedetil itu ya ya seperti yang ada di di komen di kolom komentar di POJK emang harus sedetil itu ya ya harus ya terserah anda ya kalau anda ingin eh malas-malasan anda tidak boleh tidak membuat detil tapi ini juga tidak musti malas teman-teman ini anda kerjain malas saja nggak apa-apa tapi bisa detil karena mudah cepat itu hmm oke nah atap udah jadi ya ini dak dari atapnya oke dalam membuat channel YouTube sih tentunya sih banyak kesulitan ya kita eh belum bisa memahami dari eh minat dari seorang netizen ya diminta detil tapi walaupun ada yang tidak detil juga viewersnya juga banyak ya ya saya harap dengan memberikan seluruhannya lengkap ini mendapatkan viewers yang banyak ya karena eh ada kreativitas disitu ada detil disitu dan ada kelebihan yang kita bersuhukan disegitu oke kita simak aja teman-teman tutorialnya eh ini tuh ada aksen atap yang berjaris-jaris ya yang saya buat tadi ya disini saya buat pintu oke oke ya disini kita buat eh 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 pagar dari bakonnya oke kita tekan bagi terus bagi terus taruh nilai jumlah dari yang kita kita buatkan handrail itu oke kita tekan yang kali terus 10 tuh oke ini kan udah di mic group udah main komponen ya cukup kita edit salah satunya aja ya oke maka yang lain juga ikut tebal ya oke kita author shell sehingga menyatu itu nah sekarang kita buat eh pintu disini jadi dua daun pintunya ya dua daun pintu agak lebar disini ini ceritanya tuh semacam rumah bernuansa coffee teman-teman ya karena banyak teras dan balkonnya ya kan ada yang bertanya itu kenapa didingnya tuh kalau di warna air langsung ketarik ya tinggal di di explode aja teman-teman nah disini saya akan membuat jendelanya sampel salah satu jendelanya ya ya 500 mm saya menggunakan satuan milimeter oke masuk untuk group oke extrude ya X terus escape langsung kita buat rectangle disini option 40 mm lalu kita ambil titik tengahnya disini geser 20 mm geser 40 mm ya oke seperti itu kalau anda ingin membuat rumah ini teman-teman secara lengkap dia penjelasannya ada bukunya pemula next professional judulnya teman-teman ya karena kenapa ditulis profesional ya karena profesional itu sesuatu yang detil teman-teman ada kelebihan ada ke kecepatan yang kita berikan gitu dan ada presisi intinya tidak ada satu yang menimpa antara satu dengan yang lain salah satu kusen ini tidak menimpa dengan satu dengan yang lainnya ya ya lalu kita mundurin 40 mm nah ini kan masih menimpanya tinggal tinggal kita trim aja teman-teman nah tinggal ada jalur masuk dari kusennya kita trim kita hide nah itu ada swear yang di lapangan lah intinya oke kacanya kita warnain ya udah suhur teman-teman udah mau sholat suhur oke oke seperti ini teman-teman hasil akhirnya dan kita lihat fondasinya ya nah anda dapatkan bodo akar fondasi anda juga mendapatkan fondasi telapak oke nah kita coba section ya hasilnya sehingga anda buat lembar kerja itu lebih cepat teman-teman gitu lihat langsung ada fondasinya ada volume nya juga ya tentunya ada kelebihannya yang saya berikan kepada anda ya apresiasilah channel Puja Creator karena channel yang baik adalah menghargai para penontonnya oke jangan lupa di subscribe teman-teman semuanya lihat hasilnya anda bisa export ke 2 dimensi AutoCAD juga oke sekian tutorial dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih